PEMANTAUAN KUALITAS AIR Air yang diproses diinstalasi pengolahan air atau IPA hingga air yang didistribusikan ke pelanggan, hal itu disampaikan Direktur PDAM Tirta Sega Adif Mulyadi kepada BNUJ TV. Dikatakannya berdasarkan hasil pantauan kualitas air diketahui kondisi kekeruhan air pada bulan Oktober dan November 2017 mulai mengalami peningkatan. Atas dasar itu PDAM memutuskan untuk segera melakukan pembersihan total atau pengurasan terhadap empat IPA yang ada di wilayah Tanjung Redep dan sekitarnya, yakni IPA Teluk Bayur, IPA Singkuang, dan IPA Sambaliung. Selain akibat meningkatnya kekeruhan air baku, dikatakan Adif, pembersihan IPA juga dilakukan PDAM Tirta Sega guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan menjelang Natal dan Tahun Baru. Pembersihan IPA ini, dikatakan Adif, berdampak pada terganggunya distribusi air selama satu hingga dua hari di wilayah Tanjung Redep dan wilayah-wilayah yang dilayani keempat IPA tersebut. Sementara itu, berdasarkan jadwal pembersihan IPA, Senin 25 November 2017 hari ini, PDAM Tirta Sega melakukan pembersihan IPA Sambaliung. Setelah sebelumnya Sabtu 25 November 2017 dilakukan pembersihan IPA Teluk Bayur. Ditemui BNH TV di lokasi pembersihan, Koordinator Unit IPA Sambaliung, Sahlian Syah mengatakan, Pembersihan IPA Sambaliung dimulai sejak pukul 8 pagi dan direncanakan pukul 16 akan selesai. Selama proses pembersihan berlangsung, sejumlah kawasan yang menjadi lokasi distribusi IPA Sambaliung, seperti Kecamatan Sambaliung, kawasan Jalan Milono dan Jalan Pangeran Diguna tak akan mengalami pemadaman total. Hanya saja pelanggan akan mengalami pengurangan tekanan air. Namun pihak yang menargetkan Senin malam proses distribusi air sudah berjalan normal kembali. Untuk diketahui, IPA Sambaliung merupakan IPA kedua yang dilakukan pembersihan dari empat IPA yang akan dibersihkan. Sementara direncanakan, IPA Singkuang akan dibersihkan pada 5 Desember 2017 dan IPA Raja Alam pada 11 hingga 12 Desember 2017 mendatang. Terima kasih telah menonton!